Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda, setiap daripada komen Anda, amatlah dihargai. Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini. Gambar Menteri Langgar SOP, Penganjur Akui Silap, mohon maaf. Berintah sepenuhnya, Penganjur Program Pertanian Bandar yang dihadiri Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa, memohon maaf kerana gagal mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Kelab Pencinta Alam Kolam Takungan Banjir Sungai Midah memohon maaf kepada Anwar dan orang ramai kerana gagal mematuhi SOP ketika menjemput Menteri melawat tapak projek komuniti mereka. Saya bagi pihak masyarakat di sini meminta maaf kepada Tan Sri Anwar Musa dan rakyat Malaysia. Kita akui itu kelemahan kita. Bila Tan Sri datang, kita jemput dia minum di pondok kebun pertanian. Dalam bandar kita, itu pun sekejap saja. Tan Sri dah ingatkan gambar tak patuh SOP nanti akan tular. Sebab itu dia cepat-cepat berlaru, kata pengerusinya Zainuddin Amran ketika dihubungi Malaysia kini. Semalam, Anwar sekali lagi didakwa melanggar SOP PKP selepas gambarnya bersama enam yang lain duduk di dua meja jamuan tersebar di media sosial. Foto itu memwaparkan sepanduk menyambut Anwar ke majlis program pertanian bandar bertarik semalam. Berdasarkan SOP, semasa makan bersama dibenarkan. Tetapi terhad kepada dua orang bagi setiap meja serta dengan jarak satu meter. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.